Kegundahan hati pemudik bernama Arief Romadon, 37 tahun, langsung sirna, saat akhirnya bertemu dengan sang istri yang sempat tertinggal di perjalanan. Sontak Arief langsung tertawa lega karena mengaku, merasakan suasana yang ambigu, sedih tapi lucu. Diketahui istrinya yang bernama Siti Aminah, 40 tahun, tertinggal di Brebes, Jawa Tengah, saat di perjalanan mengendarai motor dengan dirinya, menuju Kediri, Jawa Timur. Kelegaan Arief ini terjadi pada selasa 18 April 2023, saat dipertemukan dengan sang istri yang diamankan petugas di pospam Jalingkut, Brebes. Menurut ceritanya, saat itu Arief mudik bersama dengan istri dan anaknya, yang masih berusia 8 tahun menggunakan motor Honda CBR 150R dari Bogor, ketiganya akan pulang kampung menuju kota Kediri, Jawa Timur pada minggu 16 April lalu. Arief baru menyadari istrinya menghilang saat ia dan sang anak sampai di Pemalang, atau saat usai menempuh perjalanan 80 km. Setelah itu barulah Arief putar balik mencari istrinya, berakhirlah setelah beberapa kali sang istri mencoba menelpon, Arief bisa dihubungi dan mereka bertemu di Brebes. Rupanya saat itu ponsel Arief juga sedang dalam keadaan nada dering mati, sehingga butuh waktu lama untuk menghubunginya. Sementara itu pertemuan antara keluarga kecil ini pun menjadi kabar bahagia bagi para petugas pospam dan warga sekitar yang menolong Siti Aminah. Ada 21 panggilan, terus berapa aku lihat paling akhir, gitu aja lah. Sini ditoleh ya, ditoleh. Dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini, ini ada ini. Hati-hati ya. Kirain tadi jahat. Sudah sampai mana tadi Pak? Pekalongan Pak. Sampai Pekalongan. Terus tahunya setelah nggak ada panggilan, tak terjawab? Nggak, anak saya bilang, ibu mana gitu. Ini nggak di belakang. Di belakang dia. Di tengah. Di tengah. Ya maksudnya dari masyarakat dari BIDI, ke Pekalongan kan di belakang tadi. Dia tahu bilangnya gimana lah. Nah, tapi Pekalongan itu. Kalau nggak langsung bilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!